Intro Tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi grup band Riff, manakala bisa melakukan proses rekaman album ke-9 mereka di studio A Beirut, London. Mengingat ini merupakan pengalaman pertama bagi Andi dan kawan-kawan, tentunya ada kesan yang mendalam dirasakan mereka ketika menginjakkan kaki di studio paling legendaris ini. Lantas, selain senang, kesan apa lagi ya yang mereka rasakan ketika berada di studio tersebut dan bekerja sama dengan orang-orang hebat peraih dua Grammy Award. Pertama ini sebetulnya cukup menegangkan awalnya ya, karena sebelum berangkat kesana kita udah tahu dulu nih siapa yang akan menangani kita, engineer-engineer disana, terus kita juga sempat googling dulu nih siapa nih orang-orang ini. Jadi kita lihat seperti apa mereka gitu, kredibilitasnya, mereka apa aja yang sudah mereka kerjakan, dan salah satu yang menangani kita namanya Sam Fockel, itu udah dapet dua Grammy, dia juga yang remix-an dengan album Beatles, dia juga yang mengerjakan film-film seperti Lord of the Rings, Harry Potter, jadi kita sempat kan, ini pengalaman pertama untuk kita juga gitu, untuk berhadapan dengan engineer-engineer, kalibur, itu gitu kan, jadi sempat tegang lah awalnya, seperti apa, ketiasa bawa mereka gitu. Rasanya wajar jika band sekali berriff merasa tegang, karena menginjakan, ketika menginjakan kaki di studio A Beirut, pasalnya studio tersebut pernah digunakan band-band legendaris lainnya untuk rekaman, seperti The Beatles. Ovi mengaku pertama kali berada disana, ia merasakan atmosfer magis yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tambah lagi suasana, A Beirut sendiri kan studio yang paling legendaris lah di dunia gitu kan, siapa aja yang udah rekaman disitu itu juga menimbulkan atmosfer yang magis gitu ya, jadi ya macem-macem lah perasaannya, awal masuk ke situ tapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.